Intro Dalam pengayatan kaul kemurnian Kita harus selalu ingat bahwa kita menyimpan harta yang tak ternilai ini Dalam bejana tanah liat yang rapuh Artinya, supaya kita tetap murni di dalam tubuh yang lemah dan cenderung berbuat dosa ini Kita harus punya bekal yang cukup Itulah yang ingin disampaikan oleh Santo Guido Maria Comforti Bagaimana caranya? Hindari kemalasan Karena orang yang paling mudah digoda adalah kemalas Terima kasih telah menonton! Hindari kesempatan yang berbahaya Karena kehidupan para romo, para frater, suster, bruder Di mata umat, di mata semua orang Apalagi orang-orang muda Adalah sesuatu yang berbeda Sehingga auranya itu bisa membuat orang terpesona Tertarik atau terkagum-kagum Maka biasanya dalam situasi ini Kalau tidak bisa menguasai diri Kita akan lari dari jalur panggilan kita Kita akan menyimpang dari jalur yang seharusnya Kemudian harus menyadari jarak kritis Jarak kritis dimaksudkan Mencegah perasaan berlebihan Yang bisa membuat kita Lari dari jalur tadi Yaitu perasaan sayang yang berlebihan Kemudian relasi yang terlalu eksklusif Dalam situasi ini Harus peka terhadap tanda-tanda bahaya itu Relasi itu tidak terlalu dekat Tidak juga terlalu jauh Maka hendaknya kita menguasai indera Dan Santo Guido menekankan bahwa Indera yang harus dijaga adalah Mata Kemudian kita juga harus berlatih Askese Kemudian mati raga Dan mampu merayu diri Atau menguasai diri Dalam setiap situasi kehidupan kita sehari-hari Maka Ketika kita berada dalam godaan Percayalah Bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri Kita tidak boleh meninggalkan doa Karena kita butuh rahmat Allah setiap hari Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan Kepada mereka yang memintanya Mengapa kita harus melakukan Semua itu Tuhan akan melimpahkan kegembiraan hati Dan ketenteraman yang berlipat ganda Dia juga akan memberikan rahmat yang berlimpah Dan pencerahan terhadap akal budi kita Sehingga kita bisa menjalani kehidupan panggilan ini Dengan kehendak yang kuat Untuk mewajibkan diri dengan pantang sempurna dalam selibat Itulah anugerah dan tanda kekuatan roh kudus Dengan ini kita mengikat diri kepada Allah dengan cinta yang tak terbagi Lepas bebas Dan dalam kehidupan misioner Kita membuka hati menerima semua orang Sebagai saudara Dengan cinta kasih Saling menghormati Bekerja sama Saling mendukung Sehingga Kita tetap setia pada panggilan kita ini Maka Kita perlu berdoa terus menerus Memohon rahmat dari Allah Dan Bantuan Santa Perawan Maria Kita hanya bisa menjadi pribadi yang matang dan seimbang Dengan bantuan rahmat Allah Dan kesaksian kita menjadi lebih bermakna Ketika menghayati kemurnian dengan gembira Tidak berpusat pada diri sendiri Atau mencari pelarian ketika mengalami kesepian Kesepian dalam kehidupan selibat Harus kita terima dalam hati yang tenang Terima kasih ya telah menonton persembahan dari kami Kita dukung terus panggilan-panggilan di seluruh dunia Agar gereja semakin berkembang Dan nama Kristus semakin dikenal di mana-mana Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya